Hadirin Bapak Ibu Dagan yang kami hormati, memasuki ceramah yang kedua akan disampaikan oleh Al-Bukharram Al-Mu'adham, Habib Jindan bin Novel bin Jindan, beliau dari Jakarta, kepada beliau waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini, bersama-sama kita berkumpul di majlis ini, di Pamekasan ini, di majlis... Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah. Saya cuma tahu artinya, katanya majlis jangan diganggu. Ya, betul itu artinya. Mau hijrah jangan diganggu. Masya Allah, Alhamdulillah, kita semuanya juga tidak mau diganggu. Dan kita semuanya mau hijrah, mau menuju, mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, dan Muslim bukan tukang ganggu. Tidak mengganggu. Begitu, dan siapa gerangan yang suka diganggu? Tapi kita hidup di dunia ini, ironis. Antara dua hal memang. Kalau bisa, dua-duanya tidak kena. Selamat dari dua-duanya, Alhamdulillah. Tetapi dunia tidak demikian. Di dunia ini, orang, antara dua, ada yang mengganggu, ada yang diganggu. Ada yang mengganggu, ada yang diganggu. Maunya kita selamat dari dua-duanya. Kita tidak mau ganggu orang, kita tidak mau diganggu orang. Tapi yang seperti ini jarang. Biasanya itu pasti ada antara manusia itu yang mengganggu ataupun yang diganggu. Kalau memang kita harus kena salah satunya, lebih baik diganggu, jangan mengganggu. Lebih baik dimusuhi, jangan memusuhi. Lebih baik dimaki, dicaci, dihina. Jangan mencaci, jangan memaki, jangan menghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah Nabi Muhammad juga demikian? Kita dengar, Rasulullah SAW beliau diganggu, tidak sedikit, banyak diganggu. Walagat udhitu fillah ma'lam yu'za bihi ahad wa khuwiftu ma'lam yukhaf bihi ahad. Aku diganggu di jalan Allah dengan gangguan yang tidak pernah diterima oleh siapapun. Aku diteror di jalan Allah dengan teror yang tidak pernah diterima oleh siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad dimaki, dicaci, berapa banyak, berapa kali. Dibuat syair yang digubah untuk menghina, mencerca Rasulullah. Tapi sahabat tidak ada yang menukil syair tersebut kepada Nabi Muhammad, ditulis, dihafalkan, disebarkan, disampaikan ke Nabi Muhammad. Tidak, mati dengan sendirinya. Kemungkaran, jangan kita iklankan. Kemungkaran kita padamkan, kita hilangkan. Bukan kita iklankan dan kita sebarkan. Sehingga yang menyebar hingga zaman sekarang, pembelaan sahabat kepada Rasulullah. Syair pujian terhadap Nabi Muhammad SAW. Ada pun ucapan-ucapan yang mencaci, yang memaki Nabi Muhammad, padam, dipadamkan. Subhanallah. Sehingga Rasulullah diganggu banyak, dicaci banyak, dimaki, dimusuhi, diperangi. Gigi beliau pecah, kening beliau berdarah. Sallallahu alaihi wa'alaikum warahmatullahi 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 wa'alaikum warahmat Tidak mengganggu Tidak mengganggu orang lain Dan muslim Muslim yang asli yang sejati Adalah yang tidak mengganggu orang lain Ini muslim yang asli yang sejati Masing-masing orang boleh mengklaim Mengaku, mengklaim Oh saya muslim sejati Saya mu'min sejati Atau saya ulama, saya ini saya itu Silahkan mengklaim semaunya Tapi Ucapan yang paling benar Pembuktian yang paling benar Standar yang paling benar Yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Al muslim man salimal muslimun Min lisanihi wa yadih Muslim yang sejati Yang membuat muslimin lain Selamat dari gangguan mulut Dan tangannya Kenapa didahulukan Mulut baru tangan Sebab kalau tangan jangkauannya pendek Tangan hanya bisa mengganggu yang hidup Tangan hanya bisa mengganggu yang dekat Tangan hanya bisa mengganggu yang sezaman dengan dia Tetapi kalau mulut Masya Allah bisa lintas negara Lintas provinsi Mengganggu yang dekat maupun yang jauh Yang kenal maupun yang tidak kenal Bisa mengganggu yang hidup maupun yang mati Bisa mengganggu yang sezaman maupun yang beda zaman Itu mulut Karena itu bahaya mulut lebih besar dari bahaya tangan Dikedepankan Muslim sejati adalah yang membuat muslimin lain Selamat dari gangguan mulut dan tangannya Al-Mu'min Mu'min yang sejati Man aminahun nas Yang membuat manusia lain Merasa aman Terhadap A'radihim wa'amwalihim Terhadap kehormatan mereka Dan terhadap harta mereka Membuat orang lain aman Harta saya gak bakal diganggu Saya gak bakal dimaki Gak bakal dicaci Gak bakal digosip Gak bakal difitnah Ini mu'min yang sejati Jadi Kalau ada muslim Mu'min Mengganggu orang lain dengan mulutnya Maka keislamannya itu Harus diperbaiki Jangan-jangan islamnya abal-abal Imannya bukan iman yang sejati Perbaiki islam kita Iman kita Dan juga fahami isyarat Dari Nabi Muhammad Man aminahun nas Yang membuat manusia lain Merasa aman Tau kan manusia Manusia mencakup Muslim dan kafir Manusia Siapa manusia lain Baik dia muslim Ataupun non muslim Merasa aman Terhadap gangguannya Tidak mengganggu orang lain Berapa banyak Di dalam hadith Disebutkan bahwa Rasulullah S.A.W.T Tidak pernah menggunakan tangannya Untuk memukul Muslim Atau budak Atau manusia Atau bahkan binatang Tidak pernah dibukul oleh Nabi Muhammad Illa Di dalam jihad Di dalam jihad Fisabilillah Lain daripada itu Tangannya Rasulullah S.A.W.T Tidak memukul manusia Tidak memukul budak Hamba sahaya Tidak memukul muslim Kafir Bahkan juga Terhadap Apa namanya Hewan dan binatang S.A.W.T Beliau Orang yang Paling faham Ma'ana Ashidda Wa'alal Kufar Kalau kita Mau jadi orang Yang Ashidda Wa'alal Kufar Pakailah Jadilah Ashidda Wa'alal Kufar Versi Rasulullah S.A.W.T Beliau Orang yang Paling faham Akan Ma'ana Jihad Kalau kita Mau jihad Jihad Versi Nabi Muhammad S.A.W.T Bukan sesuatu Yang dikemas Dengan kemasan Jihad Akan tetapi Dalamnya Jahat Jihad Jalannya Nabi Muhammad Da'wah Jalannya Nabi Muhammad Amr Ma'ruf Jalannya Nabi Muhammad Nahi Mungkar Jalannya Nabi Muhammad Tapi Cacian Bukan jalannya Nabi Itu jalannya Setan Menyebar Kedengkian Provokasi Namimah Itu jalannya Iblis Bukan jalannya Nabi Muhammad Itu jalannya Syautan Menyebar Kebohongan Berita Palsu Dia sebarkan Itu bukan Jalannya Nabi Muhammad Bukan Da'wah Bukan Nahi Mungkar Bukan Amr Ma'ruf Bukan Jihad Bukan Jalannya Nabi Ada Jalannya Syautan Bukan Jalannya Rasulullah S.A.W.T Mengganggu Orang lain Menebarkan Kebencian Ngajak Orang Bermusuhan Itu bukan Jalannya Nabi Muhammad S.A.W.T Itu jalannya Syautan Sehingga Rasulullah S.A.W.T Beliau Teladan Yang sempurna Dalam Da'wah Kita ikut Ulama Kalau Ulama Ikut Nabi Muhammad S.A.W.T Kita pasrah Kepada Ulama Yang ikut Kepada Nabi Muhammad S.A.W.T S.A.W.T Gak setiap orang Yang mengklaim Ilmu Terus kita Telan Bulat-bulat Lihat Siapa orangnya Sanatnya Nyambung Atau enggak Dibilang Bahawasanya Inna Hadha Lilma Din Fal Yandhur Ahadukum Amman Yakhudhu Dinah Ilmu ini Adalah Agama Lihat-lihat Dari siapa Kita mengambil Agama kita Dan Masyarakat Indonesia Secara umum Masyarakat Madura Secara khusus Kita Ahlus Sunnah Wal Wal Jamaah Yang mengambil Keilmuan kita Agama kita Dari ulama Yang jelas Asal-usulnya Menyambung Sanatnya Kepada Nabi Muhammad S.A.W.T Yang berguruh Kepada Para ulama Di Makkah Yang berguruh Kepada Para ulama Di Hadhramaut Yang berguruh Kepada Para ulama Di Medina Al-Munawwara Dan bukan Ulama Yang tidak jelas Lah Ulama Yang jelas Seperti S.A.W.T B.N. Al-Maliki Di antara Mereka juga Yang jumpa Berguruh Kepada S.A.W.T B.N. Abbas Al-Maliki Wahum Masyikh Al-Walid Agran Al-Jad Salim Kemudian Juga Yang berguruh Kepada Syed Abbas Bin Al-Maliki Kemudian Yang berguruh Kepada Al-Habib Zain Bin Ibrahim Bin Sumait Yang berguruh Kepada Syekh Ismail Yang berguruh Kepada Al-Habib Ammar Bin Hafidh Yang berguruh Kepada Al-Habib Salim Bin Abdullah Shatiri Yang berguruh Kepada Fulan Dan Fulan Dari para Ulama Ulama Yang luar Biasa Ini Subhanallah Al-Jad Al-Habib Salim Bin Ahmad Bin Jindan Dengan Segala Keluasan Ilmunya Beliau Mencatat Mempunyai Guru Lebih dari 300 guru Sebagaimana Disebutkan Al-Habib Salim Bin Hafidh Kakeknya Al-Habib Ammar Itu Beliau Menyebutkan Bahwasannya Dia mendapatkan Ijazah Dari Al-Jad Al-Habib Salim Bin Hafidh Mendapatkan Guru Daripada Al-Jad Al-Habib Salim Bin Ahmad Bin Jindan Al-Habib Salim Bilang Dia punya 300 guru Lebih dari 300 guru Dan salah satu Gurunya Dari Madura Orang Madura Asli Al-Sheikh Khalil Al-Bangkalani Rahimahullah Rahmatul Abrar Dan yang Menyambung Sanatnya Kepada Sheikh Khalil Kaya Khalil Bukan cuma Dari para Ulama Indonesia Al-Habib Salim Bin Jindan Menyambung Sanatnya Kepada Kaya Khalil Kemudian Juga Al-Habib Salim Bin Hafidh Kakeknya Habib Umar Menyambung Sanatnya Kepada Kaya Khalil Melalui Al-Jad Al-Habib Salim Min Jindan Wal-Habib Muhammad Bin Salim Bin Hafidh Wal-Habib Salim Bin Abdullah Syatiri Mereka juga Nyambung Sanatnya Kepada Kaya Khalil Melalui Al-Jad Al-Habib Salim Min Jindan Termasuk Al-Sayyid Muhammad Bin Al-Alawi Al-Maliki Nyambung Sanatnya Kepada Kaya Khalil Melalui Al-Jad Al-Habib Salim Bin Jindan Dan juga Dari para guru-guru Lainnya Radiyallahu Anhum Ardohum Jadi Kita ngambil agama kita Bukan sembarangan Dari ulama yang jelas Nyambung Dari ulama-ulama Yang ada di Madura Yang ada di Pulau Jawa ini Yang ada di Haramain Yang ada di Hijaz Yang ada di Hadramaut Radiyallahu Anhum Ajma'in Ahlus Sanat Orang yang sanatnya jelas Asal-usulnya Yang ilmunya Jelas Yang mana mereka Mengambil Keilmuan tersebut Dengan sanat Yang jelas Di dalam Enlusus Wafahmin Nusus Dalam Nas-nasnya tersebut Sanatnya nyambung Dalam Pemahaman juga Pemahamannya Nyambung Dengan sanat Yang bersilsilah Bukan Pemahaman Ngarang sendiri Merangkai Makna Merangkai Makna dakwah Dia ngarang Sendiri Apa artinya dakwah Dia ngarang Sendiri Apa artinya jihad Bukan Tetapi Dia memahami Makna jihad Dengan pemahaman Yang difahami oleh gurunya Gurunya memahami Makna jihad Dengan pemahaman Yang difahami Oleh gurunya lagi Terus bersilsilah Sampai kepada Para syuyuh Para ulama Tabi'in Sampai sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi Wa'alaikum Begitu juga Memahami Makna dakwah Begitu juga Memahami Makna Ashidda Alal kufar Begitu juga Memahami Makna Amar ma'ruf Makna Nahimungkar Dengan sanat Pemahaman yang Sanat yang nyambung Sehingga Sehingga Kalau kita tahu Kalau kita nih Memiliki rangkaian Silsilah Keilmuan Kepada orang-orang besar Jangan kita Jangan kita tergiur Maka Jangan ikuti Jangan ikuti jalan-jalan Yang tidak jelas Yang memecah kita Dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala Ikuti jalan yang sudah jelas Para masyayikh Para ulama Ulama kita Yang ada di Madura Ini Yang sanatnya Nyambung semuanya Dengan kita Dengan para habaib Dengan para ulama Ini sanatnya semuanya nyambung Sama Bermuara kepada muara yang sama Karenanya itu Disebutkan dahulu Al-Habib Amar Bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Waktu kita haji Tahun 98 Datang ke tempatnya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki Kita semuanya di jamu Hadir dalam majlis beliau Kemudian berbicara Al-Habib Amar Di majlis Sayyid Muhammad bin Al-Maliki Kalimat yang membuat Sayyid Muhammad bin Al-Maliki Takjub Kagum Dan mengulang Bertanya Mengklarifikasi Kalimat tersebut Di antara ucapannya Al-Habib Amar Menyebutkan Hingga diklarifikasi Ditanya Dipastikan Diulang Dikutip Oleh Sayyid Muhammad bin Al-Maliki Bahwasanya kami ini Para Al-Habai Para Sadah Para ulama Para masyayikh Dari ahlus Nahul jamaah Ilmu Kami ini Bersumber Dari sumber Yang sama Yang satu Walaupun pintunya Berbeda-beda Itu dimisalkan Seperti Jabiah 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 itu Tempat Ambil air wudu Ditarim itu Di Hadramod Ada sebuah tempat Tempat Ambil air wudu Kolam Untuk orang ambil air wudu Nah itu Namanya Jabiah Itu masuk ke bilik Jabiah itu Di dalam bilik Kolamnya itu Biasanya itu Ada empat bilik Walaupun kolamnya Berbeda-beda Tetapi di bawah itu Airnya nyambung Sama barang Di bawahnya itu Bolong Nyambung Semuanya Sama Tapi masuk pintunya Dari berbeda Yang berbeda-beda Masya Allah Seperti Jabiah Walaupun pintunya Berbeda-beda Dari syekh ini Dari sejid ini Dari ulama ini Tetapi dari air Yang sama Dari masyrab Yang sama Kalau memang Dari masyrab Yang sama Nah terus Harusnya Tidak akan timbul Ada perselisihan Dan permasalahan Selama Tujuan-tujuan Duniawi Tidak meracuni Daripada Orang-orang Yang berada Di bawah ini Tapi kalau Sudah kemasukan Hal-hal duniawi Nah itu yang membuat Sengketa Dan perselisihan Di antara Satu sama lain Dan perselisihan ini Tidak membuat Guru-guru Menjadi riba Tidak membuat Para masyayikh Para ulama Menjadi senang Senang muridnya Saling ribut Satu sama lain Tidak Mereka tidak riba Mereka tidak senang Sehinggakan Al-imam Abdul Wahab Syahrani Beliau bilang Saya heran Dengan ulama Yang ada di Mesir Di zaman itu Syekh Abdul Wahab Syahrani Itu dia sampai Tulis kitab Tanbihul Mughtarine Tentang para ulama Yang ada di Di zaman Di abadnya beliau Ulama yang ada Di Garan Al-Asir Itu beliau Mengatakan Saya heran dengan Ulama yang ada Di zaman saya Kalau melihat Muridnya Duduk Kepada ustad Yang lain Kepada syekh Yang lain Marah Kesel Persis Seperti perempuan Ketika dimadu Sampai seperti itu Ini merupakan Kejajatan Di dalam Mabda Di dalam prinsip Harusnya dia Gembira Dan tidak bisa Kita memonopoli Jalan menuju Kepada Allah Hanya melalui Jalan saya saja Hanya melalui Tarikat saya saja Hanya metode Saya saja Kalau bukan ini Semua orang di neraka Itu bukan Jalannya kita Tidak bisa Hal yang semacam ini Jalan menuju Kepada Allah Sejumlah Tarikan Nafas Manusia Kita sendiri Saya tadi Jalan dari Surabaya Kesini Tidak tahu Ada berapa Ribu Nafas Kita bernafas Ini semua Yang hadir Berapa jumlah Nafas kita Nah sekarang Jumlah semua Nafas manusia Ada berapa Banyak Jalan menuju Kepada Allah Sejumlah Tarikan Nafas Manusia Manusia Tersebut Al-imam Al-lamatuddin Abdirrahman Bin Abdillah Beliau Bilang Dalam Rasyafat Anugrah Allah Senantiasa Ada Melimpah Kepada Manusia Tidak Bisa Dibatasin Anugrah Allah Hanya untuk Kelompok Ini Bukan Untuk Kelompok Itu Hanya Untuk Majlis Ini Bukan Untuk Majlis Itu Tidak Fadulullah Itu Semuanya Ada Pada Semua Manusia Dan Gembira Gembira Sebab Patriot Sebagai Sebagai Patriot Sejati 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 Bukan Yang Ngafirkan Orang Pejuang Sejati Bukan Yang Memutus Orang Pejuang Sejati Bukan Yang Menyembeli Orang Yang Jauhin Orang Dari Allah Tidak Tetapi Yang Mengembalikan Manusia Membuat Mereka Balik Dekat Cinta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Yang Disabdakan Yang Difirmankan Oleh Allah Ta'ala Dalam Hadith Gudsi Kepada Sayyidina Dawud Sehingga Rasulullah S.A.W. Bilang Kamu Membawa Satu Orang Kembali Ke jalan Hidayat Membawa Hidayat Untuk Satu Orang Jadi Tawbad Kepada Allah Ta'ala Jadi Dekat Jadi Beriman Jadi Tagwa Satu Orang Maka Itu Lebih Baik Daripada Kamu Bawakan Saya Harta Yang Melimpah Rampasan Perang Hewan Ternak Yang Banyak Tidak Satu Orang Balik Saya Lebih Gembira Dengan Taubatnya Orang Tersebut Baliknya Imannya Orang Tersebut Lebih Menggembirakan Hati Saya Daripada Kamu Bawakan Saya Hadiah Yang Mewah Dunia Seisinya Kata Rasulullah Nah Ini Sekarang Di Majlis Ini Berapa Banyak Orang Yang Balik Berapa Banyak Orang Yang Tawbat Yang Tadinya Tidak Sholat Jadi Sholat Yang Tadinya Jauh Jadi Dekat Yang Tadinya Tidak Kenal Dengan Majlis Semacam Ini Jadi Kenal Alhamdulillah Ini Majlis Menggembirakan Hati Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'alui Sallam Majlis Yang Semacam Ini Majlis Yang Diridai Oleh Allah Subhanahu Wa'ata'ala Majlis Semacam Ini Manam Dahillan Nabi Tidak Ada Yang Kita Puji Melainkan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'alui Sallam Dan Kita Mengajak Kita Ngajak Manusia Kemana Kepada Allah Subhanahu Wa'ata'ala Kita Nggak Ngajak Orang Maaf 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 Kita Diajarkan Oleh Guru Guru Kita Dipikulkan Untuk Ini Beban Da'wah Dari Para Syuyuh Semuanya Untuk Ngajak Orang Ke Allah Kita Nggak Ngajak Orang Ke Partai Wala Ngajak Orang Ke Calon Wala Ngajak Orang Keduniawi Kemanapun Nggak Kita Ngajak Kemanapun Kita Ngajak Manusia Kepada Allah Subhanahu Wa'ata'ala Ke Organisasi Wala Ke Organisasi Terus Organisasi Yang Banyak Disini Ada Bagaimana Organisasi Yang Benar Adalah Yang Mengajak Manusia Melalui Organisasinya Mengajak Mereka Kepada Allah Bukankah Demikian Bukankah NU Dibangun Demikian Dan Organisasi Organisasi Lainnya Dibuat Untuk Mengajak Orang Melalui Organisasinya Dia Memfasilitasi Orang Memelalui Organisasinya Mengajak Mereka Kepada Allah Bukan Mengajak Kepada Saya Bukan Mengajak Kepada Pribadi Saya Kepada Majlis Saya Kepada Masjid Saya Kepada Madrasah Saya Kepada Yayasan Saya Kepada Pesantren Saya Kepada Kelompok Saya Bukan Kepada Allah Subhanahu Siapa gerangan Yang Lebih Bagus Ucapannya Dibandingkan Orang Yang Ngajak Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ngajak Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ajakan Kepada Allah Ta'ala Tidak Memecah Belah Ajakan Kepada Allah Ta'ala Tidak Menebarkan Kedengkian Tidak Menebarkan Kebohongan Kedengkian Menebarkan Kedengkian Menebarkan Kebohongan Cacian Makian Itu bukan Alat Yang bisa Dipakai Untuk Mendekatkan Orang Kepada Allah Ta'ala Itu Jalan Jalan Syaitan Bukan Jalan Allah Bukan Jalannya Nabi Muhammad Kan Kita Baca Maulidnya Rasulullah Syamailnya Nabi Muhammad Bagaimana Nabi Muhammad Disifatkan Dalam Syamail Tersebut Kana Sallallahu A'lahu Sallam Ahsanan Nasi Khalqan Wa Khuluga Wa Ahdahu Milal Hakk Turuga Kana Khuluguhu Al-Gur'an Syamad Hul-Ghufran Yansahu Lelinsan Yafsahu Filihsan Ya'fuh Ani Dhanbi Iza Kana Fih Hakkih Wasabih Iza Dujia Hakk Allah Lam Yagum Ahadun Ligadabih Man Raahu Badihatan Habah Wa Iza Da'ahu Al-Miskin Ajabah Yagulul Hakk Itu sifatnya Nabi Ada dalam Syama'il Oh Nabi Muhammad Tukang casimaki Nabi Muhammad Kalau ngatain orang Jago banget Ada begitu? Tidak ada Nabi lembut Nabi santun Nabi berakhlak Semuanya cinta Kepada Rasulullah Perbuatannya indah Ucapannya indah Niatnya indah Tekadnya indah Sallallahu Sampai kalimat terakhir tadi Dari ucapan Syekh Habib Rahman Daib Yagulul Hakk Nabi Mengucapkan Yang hak Yang hak Yang benar Walaupun pahit Suka Enggak suka Orang suka Orang enggak suka Nabi ucapkan Yang hak Walaupun pahit Oh Kan banyak dipakai Gulil hagga Walaukana Terus Nabi bilang Ucapkan yang hak Walaupun itu pahit Yang hak Pertanyaan Cacian Makian Kebohongan Hoks Itu hak Atau batil Atau batil Batil Mengucapkan Yang hak Bukan yang Hoks Yang hak Kebohongan Hata batil Cacian Hata batil Provokasi Batil Ghibah Gosip Mencacimaki orang Hata batil Bukan yang hak Hata batil Nabi Yagulul Hakk Walaupun pahit Ada pun cacian Makian itu adalah Batil Dan pahit Lagi Nabi bilang Yang hak Walaupun itu pahit Terus satu poin Wala yudhmir Limuslimin Ghishyan Wala Durot Tidak Memendam Di dalam hatinya Kebencian Atau niat busuk Mengganggu Muslim Manapun juga Muslim Manapun juga Gak ada niat buruk Kepada Muslim Manapun juga Pertanyaannya Ini yang hadir semuanya Muslim kan Jangan ada niat busuk Prasangka buruk Atau keinginan mengganggu Siapapun yang ada di majelis Semuanya Muslim Dan termasuk Muslim juga Ulama Sesama ulama Muslimin Harusnya Menjadi orang yang paling terdepan Untuk Mempromosikan Jangan saling mengganggu Jangan memendam Kedenkian Kebencian Kepada siapapun Kita harus menjadi orang yang paling terdepan Gak boleh mengganggu Muslim Mau Muslimnya itu Tetangga Lingkungan Ulama Atau Muslimnya bahkan Pejabat Pejabat juga Muslim Oh mentang-mentang dia pejabat Boleh dikatain Haram Oh kalau Muslim Gak boleh kita katain Tapi kalau Muslimnya pejabat Muslimnya anggota dewan Muslimnya beda partai Muslimnya presiden Muslimnya gubernur Muslimnya wali kota Muslimnya bubati Boleh dikatain Lah Tidak boleh dikatain Kita bukan tukang cacimaki Itu tukang cacimaki Gelarnya iblis Jangan kita pinjem gelarnya Jangan kita pakai Omongan kotor Itu omongannya iblis Bukan omongan kita Jangan kita pakai Omongan itu Kejahatan Keburukan Cacian Makian Membahayakan orang Itu kerjaannya iblis Bukan kerjaannya kita Kerjaan kita dengan ilmu Kerjaan kita dawa Kerjaan kita akhlak Dan sungguh penistaan Sungguh penistaan Wallah penistaan Apa penistaan Ketika ada orang Badut Tahu badut Kalau di Jakarta itu Betawi ada namanya Ondel-ondel Kalau di sini ada gak namanya Badut Ondel-ondel Terus dibilang Oh ini Nabi Muhammad Kayak begini Ada penistaan kan Ada penistaan terhadap Nabi Begitu juga Ketika Buku komik Dongeng Primbon Tahu primbon Primbon Buku hayalan Koran Dibilang ini adalah Firman Allah Dan sabda rasul Itu penistaan Kurang ajar Hal yang demikian Begitu juga Penistaan Cacian Makian Kebohongan Provokasi Menyebar Kedenkian Terus dibilang Ini dakwahnya Nabi Muhammad Ada penistaan terhadap dakwah Ini Nahi Mungkar Ada penistaan dengan Nahi Mungkar Nahi Mungkar Magam yang agung Kerjaannya Nabi Muhammad Cacian Cacian Makian Provokasi Kerjaannya Syotan Kamu samakan Kerjaan Syotan Dengan kerjaan Nabi Muhammad Ada gilat Adab Di dalam magamnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa'alui Sallam Menodai Kehormatan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa'alui Sallam Ketahuilah Bahwasannya Rasul Sallallahu alaihi wa'alui Sallam Diwahyukan oleh Allah Ta'ala Di dalam Al-Quran Innamal mu'minuna Ikhwah Mu'minin Satu sama lain Mereka saling bersaudara Kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Seandainya ada satu Anak Dia ribut Satu sama lain Tahu-tahu Abahnya bilang Sudah Jangan saling ribut Lupakan semuanya Demi ayahnya Ya udahlah Kita akur Lupakan perbedaan kita Ini sekarang Rasulullah Sallallahu alaihi wa'alui Sallam Ngajarkan kepada kita Untuk tidak saling berselisih Satu sama lain La tahasadu La tabagabu La tadabaru Jangan saling membenci Jangan saling mendengki Satu sama lain Mau dikemanakan Hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa'alui Sallam Allah Ta'ala berfirman Walatana za'u fatafshalu Jangan kalian saling berselisih Nanti kalian akan gagal Jangan saling berselisih Nanti kalian akan gagal Kita Baca managib Guru-guru kita Ulama kita Ulama kita As-sheikh Khalil Bangkalan Adakah di managibnya Beliau Ngegosipin orang Ngatain orang Mencacimaki orang Tidak ada Dalam managib Sunan Ampel Adakah disebut Sunan Ampel Mencacimaki orang Gosipin orang Memprovokasi orang Tidak ada Dalam managib Riwayat hidup Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Sayyid Muhammad Bin Alwi Al-Maliki Sayyid Abbas Adakah mereka ini Tukang gosip orang Wah ini tukang gosip Tukang maki Tukang cacim Adakah Dalam managibnya Syekh Ismail Adakah mereka Tukang maki Tukang cacim Tukang gosip Tidak ada Begitu juga Di dalam managib Para ulama-ulama yang lain Managibnya Kayyid Hamid Dan juga Para ulama lainnya Mereka persis Seperti apa Yang disampaikan Oleh Al-Imam Al-Hallam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Hussein Bel-Fagih Al-Imam Abdullah bin Hussein Bel-Fagih Beliau bilang Saya kehilangan manusia-manusia agung Manusia mulia Siapa gerangan mereka Orang-orang yang seumur hidupnya Tidak pernah terpisahkan Dari zikir Dari ilmu Dari kitab Itu kerjaannya mereka Kerjaannya bukan gosip Sibuk dengan ilmu Dengan zikir Dengan kitab Di antara ulama kita Para masyikhan yang terdahulu Ampe gak tau Nilai mata uang Dia gak tau Yang tidak tau Alamat rumahnya sendiri Nomor telepon rumahnya berapa Dia gak tau Masyukul Sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara guru kita Bahkan gak tau Nama presidennya sendiri Guru kami Al-Habib Al-Masyur Rahimahullah bin Muhammad bin Salim bin Hafif Presiden datang ke tempatnya Yang kita hormati Bapak presiden Itu bolak balik namanya Sampai dia tanya Pak siapa nama ini Dia tanya Gak tau Gak hafal Sampai sedemikian rupanya Kenapa Tapi tanya Khilaf para ulama Khilaf antara Ibn Hajar dan Ramli Khilaf antara Nawawi dan Rafi'i Khilaf antara para ulama ini Khilaf yang ada dalam bab ini Dalam masalah ini Dia bakal sebutkan Semuanya Dengan detail Tapi dia tanya tentang dunia Lah Gak tau Apakah mereka bodoh Masa bodoh dengan hal tersebut Lah Mereka cerodas Mereka gak membiarkan kotoran Meracuni hati mereka Dan pikiran mereka Kita sekarang Kita sekarang Dari awal Udah berapa bulan nih corona Sudah berapa bulan Corona Berbulan-bulan Berbulan 6 bulan 7 bulan Setiap hari Buka berita tentang corona Setiap hari Siapa yang gak buka berita tentang corona Setiap hari Ini mati Tidak menjadi lebih baik Tidak menjadi lebih baik Tapi Habis Habis Kita takut kepada semua hal Takut sama virus Takut sama penyakit Takut sama wabah Takut sama banjir Takut sama gempa Takut sama kebakaran Semuanya kita takutin Sampai nyamuk pun juga kita takuti Kecuali Allah Takut kepada semua Sampai Allah lah Biasa aja Gak begitu takut Dijadikan takut kepada Allah Yang paling akhir Yang paling belakangan Waliya'adub'la min zalik Bukankah majlis ini Dan majlis yang semacam ini Dibuat Untuk orang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk orang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita dekatkan orang Kita diajarkan untuk mengasihi cinta Kepada semua Hatta kepada penjahat Hatta kepada penjahat Mereka mengatakan Orang kalau gak punya kasih sayang Kepada penjahat Maka dia lebih jahat Daripada penjahat tersebut Terus Ketika orang Menuduh Wah Itu penjahat Itu penjahat Orang yang macam begini Orang yang macam begini Adalah orang yang di mata Allah Bukan orang baik Kenapa? Sebab Dia menganggap orang lain Selain dirinya jahat Dirinya baik Menganggap dirinya lebih baik Daripada orang lain Anggap Itu jahat Itu jahat Itu jahat Sahabat Sahabat Rasulullah Rasulullah Dan ketika saya temuin Semua sahabat ini Punya persamaan Tawadu' Menganggap diri mereka paling hina Paling rendah Tidak ada satu pun Menganggap diri mereka itu Selamat dari sifat kemunafikan Menganggap dirinya Saya ini Jangan-jangan ada sifat Munafik Ada kekurangan Ada kecacatan Semua sahabatnya Rasulullah Yang saya jumpai Menganggap dirinya itu Tidak menganggap dirinya Selamat dari Nifak Ucapan mereka Beda dengan orang yang sekarang Ada munafik Ada munafik Ada kafir Ada musyrib Ada ngasih label Yang mu'min cuma saya doang Sorga saya sendirian Tidak tahu sorganya siapa dia tinggal Jangan kita suka Memberikan label Melebelkan orang lain Ini munafik Ini kafir Tidak Kita Sampai guru kami Guru-guru kita Selalu berucap Di antaranya Habib Umar bin Hafidh Mereka selalu berucap Kalau Allah Ta'ala buka Kesalahan saya Mungkin tidak ada orang yang mau salaman Anak saya Mungkin orang bakal meludah Kalau melihat saya Semuanya begitu beranggapan dirinya Sampai dibilang Para solehin Tawadu'nya mereka Kalau mereka bisa jalan di dalam bumi Mereka jalan di dalam bumi Tidak merasa dirinya layak Berjalan di atas permukaan bumi Tawadu'nya mereka Kalau ada orang jahil Berbicara dengan mereka Menuduh mereka Memaki mereka Apa ditanggapin Tanggapinnya satu Salam Damai Damai Salam Tidak mudah terpancing Tidak mudah terprovokasi Dan kita orang Islam Harusnya begitu Jangan mudah terprovokasi Terpancing Dengan ajakan apapun Diajak Ini sedikit Ayo 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 Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dipancing Disitu ada Abi Hurairah Ada satu sahabat pulang Ya Rasulullah Inna dausan Aosot Wa abad Ya Rasulullah Daus Suku daus Sukunya Abi Hurairah Tidak mau beriman Mereka melanggar Mereka maksyiat Mereka menolak Keimanan Ud'u'u'alayhim Sumpahi mereka Maka Nabi Muhammad Tahu apa yang boleh dilakukan Diangkat tangan Abi Hurairah Udah ketakutan Wah Umbatku Kalau disumpahin Hancur Binasa Tapi ini Nabi Muhammad gak perlu diajarin Nabi ngajarin kita dipancing, diprovokasi sumpahi suku daus yang mudah bermaksiat, melanggar menolak, beriman, sumpahi Nabi angkat tangan Allahumma didawsan wa'tini bihim muslimin Ya Allah beri hidayat kepada suku daus datangkan mereka kepadaku dalam keadaan Islam didoakan oleh Rasulullah SAW jangan mudah terpancing dan terprovokasi Rasul SAW beliau pun juga berapa banyak orang menyebutkan tentang provokasi dan ajakan tersebut kerjaannya siapa itu kerjaannya syautan teladan kita dalam dakwah Nabi, bukan syautan Allah Ta'ala berfirman innama yuridu syautan ayyugi'ah baynakumul adawata wal baghba misinya syautan menempatkan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian itu misinya syautan dia bawa hal untuk bawa permusuhan untuk bawa kebencian itu kerjaannya syautan itu dakwahnya syautan bukan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam sehingga Rasulullah menyebutkan dalam hadith syautan udah putus asa gak ada harapan untuk disembah lagi di jaziratul Arab secara khusus dan di tempat-tempat lain dia putus asa gak berharap untuk disembah gak ada harapan maka dia kerahkan tipu dayanya berganti misi ganti misi lain misinya sekarang bukan untuk disembah lagi orang Islam apalagi selama dia sholat gak bakal nyembah syautan nah terus sekarang syautan ganti misi dia kerahkan daya upayanya untuk bukan membuat orang nyembah dia itu sia-sia tapi dia jadikan orang untuk dia tahrish antara umat membuat mereka saling benci saling dengki saling bermusuhan saling mencaci saling memaki nah itu yang dia lakukan dan itu yang terjadi dan kita jangan kita menjadi bagaikan bola yang berpindah dari satu kaki ke kaki lain dioper kesini dan kesitulah ikutin Nabi Muhammad s.a.w. apa yang udah dibawa oleh para guru-guru kita leluhur kita dengan sanat mereka yang jelas itu udah yang paling terbaik jangan kita tinggalkan untuk sesuatu oh kayaknya ini bagus kayaknya ini banyak pengikut kayaknya ini populer kayaknya ini jadi trending topic jangan kita termakan ahsan jihad adalah kesibukan kita sekarang ini di zaman sekarang ini jihad yang sebenarnya ini ada jihad visabilillah dengan ilmu dengan da'wah dengan ta'alum dengan ta'alim yang mengatakan bahwasannya perjalanan menuntut ilmu belajar hadir majlis itu bukan visabilillah berarti akalnya ada yang kurang ada kecacatan di dalam akalnya sebagaimana diungkapkan oleh para sahabat Rasulullah s.a.w. dan karenanya itu ayo alhamdulillah mudah-mudahan majlis ini tetap langgang tetap dijaga oleh Allah s.w.t tetap ma'mur insyaAllah dan mari ajak orang untuk hadir majlis yang semacam ini tarik orang untuk hadir majlis yang semacam ini enggak semua orang kenal majlis semacam ini tapi lihat kita hadir majlis ini merasa damai alhamdulillah di majlis ini walau kita ngatain orang kita enggak dengar cacian enggak dengar makian enggak dengar ini enggak dengar itu alhamdulillah yang kita sebut tentang Nabi Muhammad tentang akhlaknya Nabi tentang ajarannya Rasulullah kita enggak ngajarin orang untuk membenci untuk mendengking kita ngajarin semua orang untuk saling mencintai saling mengasihi saling membantu saling menolong saling menghargai saling menghormati jadilah kita yang terdepan dalam barisan tersebut barisannya Nabi Muhammad salallahu alaihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah mereka yang punya jasa di dalam terlaksananya majlis ini Allah ta'ala berikan keberkahan berkhusus Kiai Haji Hasan Kiai Haji Hasan Jauhari Hasan Mu'ayyad Jauhari Allah ta'ala berikan kesehatan keberkahan kepada beliau keluarga besar beliau putera puteri anak cucu mantu beliau dan juga para habaib kita para kiai kita para tuan guru para masyaih para tokoh masyarakat para tokoh pemerintahan semuanya Allah ta'ala berikan keberkahan dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang membuka pintu rahmatnya Allah ta'ala kepada semua umat manusia yang mendekatkan manusia kejalannya Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan kita muslimin yang paling manfaat bagi muslimin lain yang paling berkah bagi manusia lain amin ya rabbal alamin dijauhkan kita dari bala dijauhkan kita dari musibah diangkat bala bencana ini musibah wabah penyakit segera diangkat dari seluruh dunia dan dari negeri kita amin ya rabbal alamin Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah tafarugana min ba'dihi tafarugan ma'asuma walataja'al fina walamina walama'ana syagiyyan walama'hruma Allahumah dina bihudak wajalna miman yusari' firidak la atwalina waliyansiwak la taja'alna miman khalaf amraka wa'asak Allahumma aslihna wa asli shiunana kullaha Allahumma afta'alayna wa'ala jam'i talabatul ilim futuhul arifin faqih wafiddin alimna ta'wil taqashah arwah syuyukhna wa'abaina wa'ajdadina masyikhina birrahma wal maghfira wa'ajal hum'bina min aghbat al-abab bil-aulad asmi'ahum minna atiyab an-nidah yawmat tanad birahmatika ya karim ya jawad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh